Sabda TV Subhanallah, ibu-ibu sekalian Dalam hadis juga disebutkan Iya Dari hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Qama fina Rasulullah SAW Zata yaumin fadhaqarul gulul Fa'adhamahu wa'adhamah amrah Rasulullah SAW Satu hari pernah berdiri Lalu menyebutkan tentang gulul Gulul itu artinya Mengambil harta Gonimah yang belum dibagikan Dan gulul juga dimutlakan Kepada Khyyanat Maka Rasulullah pun Menganggapnya ini besar Agung Aku akan dapatkan nanti Salah seorang Jangan sampai ada seorang pun Yang aku dapatkan nanti Pada hari kiamat Dia membawa Di atas pundaknya Untaknya Sementara Untak itu bersuara Lalu dia berkata Wahyu Rasulullah Tolong aku Iya Gara-gara dia tidak mengeluarkan Zakat Untaknya itu Apa kata Rasulullah Nanti pada hari kiamat Aku tidak bisa Membelak kamu Aku sudah sampaikan Kepada kamu Jangan sampai Ada seseorang Dari kalian Yang aku bertemu Dengan dia Pada hari kiamat Sambil membawa Kudanya Yang meringkik Lalu dia berkata Ya Rasulullah Tolonglah aku Maka aku akan berkata Aku tidak bisa Menolong kamu Aku sudah Sampaikan kepada kamu Iya Namun ibu-ibu Untuk kuda Iya Telah ada Dalil-dalil yang Suhih Yang rajih Bahwasannya Kuda itu Tidak ada Zakatnya Makanya tambahan Kuda ini Disangsikan oleh Banyak Ulama Iya Nah ini ibu-ibu Jadi Orang-orang yang Tidak mengeluarkan Zakatnya Orang yang Tidak mengeluarkan Zakat untaknya Sapinya Kambingnya Kelak nanti Binatang-binatang itu Bu akan Menyiksa dia Menanduk-nanduk Dia Menginjak-injak Dia Orang yang Punya Emas Perak Uang Tidak Dikeluarkan Zakatnya Kelak itu Jadi-jadikan oleh Allah setrikaan Ibu Di Padang Mahsyar itu Karena orang yang Tidak mengeluarkan Zakat itu Bu Disiknya Disiksanya Di dua tempat Tempat yang Pertama Di Padang Mahsyar Tempat yang Kedua Dalam Api Neraka Di Padang Mahsyar Sebelum Diputuskan Oleh Allah Sudah Disiksa Di Padang Mahsyar Orang yang Punya Emas Perak Uang Tidak dikeluarkan Zakatnya Kata Rasulullah Apa Akan Berubah Menjadi Ular Yang Sangat Beracun Sekali Yang Akan Membelit Dia Dan Mematuk-matuk Dia Lalu Mereka Berkata Kepada Rasulullah Hei Rasulullah Tolong Aku Apa Kata Rasulullah Aku Tidak Bisa Tolong Kamu Aku Sudah Sampaikan Kepada Kamu Iya Kernyata Rasulullah Tidak Bisa Menolong Udah Tau Ribak Haram Rasulullah Sudah Menyampaikan Kepada Kita Ribak Dimakan Juga Iya Nah Ibu-ibu Sekalian Namun Tentunya Ibu Sekali Lagi Ya Orang-orang Seperti Ini Kalau Ia Wafat Diatas La Ilaha Ilallah Kalau Ternyata Diadab Tetap Mendapatkan Syafaat Rasulullah Sallallahu Diakhir Setelah Dosanya Habis Itu Iya Karena Seorang Muslim Itu Kalau Masuk Neraka Kan Iya Dia Dihabiskan Dulu Tuh Dosa-dosanya Kemudian Setelah Dosanya Habis Berubah Menjadi Arang Mati Dia Kemudian Allah Izinkan Dia Dikeluarkan Dari Api Neraka Dan Dilemparkan Di Kesunggai Al-Hayah Sungai Kehidupan Yang ada Di dalam Surga Lalu Ia pun Tumbuhlah Ibu-ibu Sekalian Masya Allah Iya Nah ini Ibu-ibu Jadi Sedekat Apapun Kita Dengan Orang Soleh Karena Ibu Temannya Orang Soleh Misalnya Karena Sebagian Orang Mencukupkan Diri Punya Teman Orang Soleh Dengan Alasan Nanti Apa Nantikan Teman-teman Orang Soleh Saya Ini Akan Bantu Saya Di Hari Kiamat Kita Katakan Akhi Percuma Punya Teman Soleh Kalau Kamu Tidak Menyelamatkan Diri Apalagi Kalau Ternyata Kufur Kepada Allah S.W.T Nah ini Ibu-ibu Sekalian S.W.T S.W.T